Hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel nurdi arim di video kali ini saya akan membagikan resep tumisan lagi kali ini aku mau bikin tumis tempura dan paprika ya teman-teman caranya gampang dan kalian bisa ikuti resep saya kali ini untuk lebih jelasnya jangan lupa ya tonton video saya sampai terima kasih langkah pertama ini aku akan iris tempura ya kalian mau ngiris apa sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman selanjutnya ini aku akan iris paprika disini saya menggunakan paprika yang tiga warna ini ada merah ada kuning serta hijau ini aku gunakan sedikit aja ya karena ini pabrikanya cukup besar jadi kalau aku masak semua kayaknya nggak habis lalu potong-potong pabrikanya sesuai sehara kalian masing-masing ya teman-teman maaf ya tadi videonya tuh kesekip dan ini hasilnya udah potong kayak gini nah selanjutnya ini aku akan iris bawang bumbai sedikit aja buat tambahan ya biar rasanya itu lebih enak selanjutnya aku juga akan iris-iris bawang putih ini aku menggunakan dua cium bawang putih kemudian aku cincang kasar seperti ini ya lanjut aku juga akan iris-iris bawang merah terus nanti aku akan cincang kasar juga ya teman-teman dan untuk bumbu dan bahan-bahannya udah aku siapkan disini untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi box ya nah ini lanjut aku akan siapkan sedikit minyak kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku siapkan tadi oh ya ini ada tambahan cabai juga ya teman-teman tumis sampai bumbunya ini aromanya keluar ya kemudian ini aku masukkan tempurannya kemudian saya tambahkan sedikit air ya biar tidak kosong kemudian aku tambahkan juga sedikit lada bubuk sedikit garam kaldu jamur kemudian saya tambahkan juga sedikit kecap asin saus tiram tidak lupa juga saya tambahkan sedikit gula lalu aduk sampai bumbunya ini meresap ya setelah itu masukkan paprika ini aku paprikanya enggak direbus dulu ya teman-teman jadi aku ungkap aja jadi aku tambahkan sedikit air lagi nah aku tuh suka kalau bikin tumisan kayak gini aku tambahkan sedikit lada hitam tapi kalau kalian enggak suka bisa di skip ya ini saya tutup biar cepat empuk nah ini udah matang ya teman-teman karena aku lebih suka kalau bikin tumisan paprika itu agak sedikit keras gitu jadi rasanya tuh lebih enak daripada harus yang bener-bener empuk gitu kayaknya tuh aromanya itu udah enggak begitu menarik ya kalau udah terlalu empuk dan ini udah matang seperti ini lalu aku akan tiriskan ya dan siap untuk disecikan pemisahan ini sangat menyingkat waktu ya teman-teman jadi kalau kalian tidak punya banyak waktu waktunya mepet kalian bisa coba resep saya kali ini ya dan selamat mencoba sekian dulu ya teman-teman untuk resep saya kali ini dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.